Telah lebih setahun, pandemi COVID-19 menjadi momok menakutkan di tanah air, khususnya Bali. Sektor ekonomi dan pariwisata menjadi yang paling terdampak. Para pedagang kehilangan pemasukan, pun para seniman mulai kehilangan panggungnya. Meski dalam situasi sulit, menyerah bukanlah pilihan. Mereka justru memilih bergerak dan bangkit. Berikut adalah hasil liputan mendalam saya tentang resiliensi seniman tradisional Bali, yaitu grup Bondres Jelkontong Mas dan Komang David Darmawan pemeran G. Kincelong dalam memerangi badai COVID-19. Bagaimanakah kisah mereka? Selamat menyaksikan. Om Sosiastu, nama di tiang, i Nyoman Ardike yang lebih sering dipanggil sengap. Om Sosiastu, perkenalkan nama di tiang, i Komang Deddy Diana. Di tiang berasal dari Giyanyar. Om Sosiastu, perkenalkan nama di tiang, ikut gede, berudita, hasil dari Badung. Om Sosiastu, perkenalkan nama di tiang, Komang David Darmawan. Di tiang berasal dari Banjarpegok Sesetan dan Pasar Selatan. Yang biasa berperan sebagai G. Kincelong. Selain sebagai pelaku seni, kita juga adalah orang dosen. Selain itu juga kita sebagai dalang, dalang wayang, yang dalang kerusuhan, yang dalang corona. Ya, kami terakhir pentas tanpa masker dengan penonton ribuan adalah tanggal 15 Maret tahun 2020 di Festival Tanah Lot. Karena besoknya sudah lockdown. Terakhir kali pentas untuk yang sebelum corona, tentu saja 2019 ya. 2019 mau 2020, 2020 sebelum nyepi, itu masih bisa saya mendapatkan pementasan yang banyak audiensnya. Jadi setelah nyepi, job-job yang sudah DP mulai reschedule, mulai cancel, dan lain sebagainya. Dan mulailah saya menari dengan tanpa mic, tanpa gambelan, saya sudah merasakan hal itu. Menghadapi dunia COVID ini, sebenarnya semua merasakan dampak. Kalau presentase, jauh. Kalau dulu itu hampir satu bulan ini kita penuh. 30 kali. 30 sampai 50. Karena dalam satu hari bisa 4 kali pementasan sampai 5. Bahkan 7 ya, pernah 7. Kalau sekarang dalam satu bulan, paling untung. Kita dapat acara itu, 10 acara sudah paling untung. Saya merasakan perbedaan dari sebelum corona dan juga pentas pada saat corona. Sebelum corona, kita pentas seperti biasa. Di sebulan itu bisa kita 10 kali pentas dalam berbagai acara dan lain sebagainya. Dan pada saat corona, kita hanya bisa pentas sebulan itu 2 kali, 3 kali, bahkan maksimalnya cuma 5 kali. Pemasukan pastinya kita berkurang. Karena sebagai seorang seniman yang hanya terjun dalam bidang ini saja, biasanya dibilang kayu jakan, seperti itu. Tentu saja saja kita merasakan dampak yang sangat luar biasa. Tiang kebetulan sama ponak-ponakan, kita ada 4 ponakan yang di PHK kebetulan juga di rumah buat usaha kecil-kecilan. Jadi warung kopi. Kalau dibilang menopang ekonomi, sebenarnya tidak mencari sebuah kesibukan. Karena nilai jual masyarakat tinggi, nilai belinya yang rendah. Jangan jarangnya pementasan kita. Kadang-kadang saya pribadi menyebutkan diri saya sebagai buruh seni. Karena kalau tidak memburu, tidak dapat uang, seperti itu. Untuknya sebelum corona, saya memiliki mindset untuk menabung. Sehingga corona ini datang, mau nggak mau, karena saking habisnya, otomatis tabungan-tabungan itu jadi dikeruh. Untuk kegiatan selama corona, karena job sepi tentunya, selain disibukkan dengan perusahaan di kampus, saya juga ada salon di rumah. Meskipun terkadang salon juga tidak seberapa, tapi astung karena selama sebulan ada saja yang masuk untuk kegiatan seperti make up, seperti wedding, dan lain sebagainya. Oh jelas. Itu pasti. Paling sering itu adalah, sehingga harga corona. Ya, makanya kami punya jawaban. Ya, nanti kami kirimkan pergina COVID. Kita punya dulu program yang namanya Ngaya Gratis. Yang paling menyentuh ya, mau nggak mau, yang dulunya biasanya harganya standar, sekarang semenjak corona kita turunkan. Turunkannya itu bisa sampai 50% loh. Sedih sih. Cuma, kalau bisa kita membantu, kenapa kita nggak membantu. Mudah-mudahan situasi seperti ini cepat berubah dan kembali normal. Seperti setiap ala, sehingga kami sebagai seniman mendapatkan panggung kami kembali, sehingga kami bisa berkarya lebih banyak lagi. Kita bisa menghidupi keluarga kami, kami bisa berlihatnya, kami bisa berbagi seperti setiap kalah. Dan juga harapan saya sebagai seniman muda, saya ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah tentunya. Corona supaya hempas cepat pergi dari dunia ini. Karena siapapun tidak hanya seniman, masyarakat atau pekerja yang lainnya juga pasti berharap... Supaya kembali lagi seperti awal, tidak seperti yang sekarang ini serba terbatas, serba memakan semua himbawan-himbawan yang sangat luar biasa. Semangat! Ini kotanya aja, mas, isinya pipa. Seniman itu, kan dia berkarakter, jadi harus norak. Mau ada-ada seniman pakai bedak mahal. Kalian yang tadi luar so aja gitu. Oh, ini gitu luar so, udah setahun umur. Eee, ala-ala, ala, eee. Apa aja bahasanya kalau... Apa aja masalah uang, bahasa uang tu yang agak halusan dikilihan? Tetep, awali dengan doa. Doka. Sesari? Bukan. Bali bangkit, ekonomi segera pulih, dan seni budaya bisa kembali. Sekarang berpayas, nasi co tetep, jadi nganggungan vesil. Wih, di sini jangan! Bukan, man. Kalau masalah gini. Pasar bukan. Betul, ketuk-tuk. Betul, ketuk-tuk. Betul, ketuk-tuk. Kalau ini kita lihat di at-centra, mengawali daripada... Dengan ini, ini paket-paket ini. Paket pipi sil namanya, ya. Tidak kenak peda, sehapus-hapus. Ayah. Tidak apa. Tidak apa. Bapa. D helped him. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Bukan.